Kalo teman-teman lihat dan juga rasanya Rasanya masih panas-panas banget Dan panas-panas gila kalo Cuaca nya pasti perang kayak Ok, ok, ok Kabar terbaru dari Putri Aryani Penyanyi Putri Aryani potong pita buka usaha terbesarnya di Indonesia Dalam Grand Opening Crown Textile & Tile di kawasan Melawai, Jakarta Baru-baru ini Sebagai penyanyi top Putri Aryani saat ini memiliki banyak bisnis Saat dikonfimasi, Putri Aryani hanya menjawab Koleksinya lengkap, fasilitas juga lengkap, ada kafe, juga ada musola Gokil banget, kata Putri Aryani Pada kesempatan bersamaan sang sahabat Ivan Gunawan juga mendatangi tempat tersebut Dia mengaku ingin mengupadate jenis kain Saya kan harus selalu mengupdate bahan yang baru Bahan yang tidak ada di toko lain Yang punya eksklusivitas Bahannya aptu dateh, mau cari jenis apapun ada Mau cari yang murah sampai mahal, komplit Kata Ivan Gunawan Diketahui, toko tersebut merupakan milik Putri Aryani Dia menyebutkan pihaknya mengajak Ivan Gunawan hadir dalam acara bisnisnya Banyak jenis kain yang disajikan Termasuk kain langka yang sulit didapat Seperti songket Palembang Serta batik tulis asli perajin dari Pekalongan dan Solo Kami berikan full support untuk mendukung pengembangan para pengusaha di bidang fashion atau desainer muda Indonesia Kata Putri Aryani Tak hanya itu Setelah menjadi juara empat pada ajang America's Got Talent AGT 2023 Putri Aryani rupanya sudah kembali ke Indonesia Putri Aryani pun tidak kecewa dengan pencapaian yang ia dapatkan mengikuti AGT 2023 Justru ia akan terus berkarya di dunia musik Indonesia Setelah AGT 2023 Putri kedepannya akan tetap berkarya Kata Putri Aryani dalam kanal Youtube Dikutip Tribun News Kom Network Selasa, tanggal 9 Oktober tahun 2023 Putri menegaskan dalam waktu dekan akan merilis single terbaru Sebagai nentuk konsistensinya di industri musik Indonesia Bahkan kemancanegara Putri ada rencana mau rilis single dalam waktu dekan Lagu ini ciptaan Putri sendiri Ucap gadis berusia 17 tahun itu Namun Aryani Nisma Putri masih merahasiakan judulnya Serta aransemen musik yang akan ia subuhkan dalam single terbarunya Setelah mengikuti AGT 2023 Pelantun Lonelines itu ingin memberikan kejutan besar kepada masyarakat Indonesia Khususnya penggemarnya yang sudah lama menantikan karya selanjutnya dari Putri Tungguin aja Pokoknya surprise Putri akan bicara di Youtube Putri mendekati perilisan lagu baru ini Ungkapnya Putri Aryani juga masih merahasiakan apakah akan ada kolaborasi dengan musisi luar Indonesia Usai dirinya mengikuti AGT 2023 Kalau kolaborasi belum tahu ya Doain aja akan ada kejutan lagi dari Putri Ujar Putri Aryani Diberitakan sebelumnya Putri Aryani viral di media sosial setelah potongan video di channel Youtube Menampilan dirinya yang mengikuti ajang pencarian bakat AGT 2023 Kala itu Putri Aryani berhasil mencuri perhatian dari juri AGT 2023 Khususnya Simon Cowell yang dianggap begitu galak dan jutek terhadap peserta Bahkan Putri Aryani mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell setelah menyanyikan lagu miliknya Lone Linus dan Sorry Sam's To Be The Hardest World dari Elton John Tak hanya itu Putri Aryani mengakui Simon Cowell memberikan sejumlah petua kepada dirinya Setelah secara mengejutkan diumumkan sebagai juara 4 Amerikas Got Talent AGT 2023 Simon Cowell seperti kebanyakan penonton AGT 2023 lainnya di Indonesia Kaget perempuan 17 tahun yang ia beri golden buzzer itu gagal menjadi juara Atau setidaknya masuk tiga besar dari hasil voting AGT 2023 Kalau Simon bilang Terus berkarya jangan pernah berhenti berkarya tetap semangat Kata Putri mengingat pesan salah satu juri AGT 2023 itu Selepas ia menjadi juara 4 Putri sendiri tampaknya akan segera mewujudkan pesan Simon Cowell tersebut Ia mengatakan akan segera merilis single baru pada akhir Oktober tahun 2023 Meski tidak sekuat saat tampil di semifinal Aksi Putri di babak final pada Rabu 27.9 Sebenarnya masih mendapatkan apresiasi luar biasa Baik dari penonton maupun juri Namun pengumuman hasil voting dalam result show pada Kamis 28.9 Hanya menempatkan Putri sebagai juara keempat Juara pertama AGT 2023 jatuh pada Adrian Stoica dan anjingnya Hurrikan Juara 2 kepada Anna de Guzman Juara ketiga kepada Murmuration Sementara juara 5 ada The Ramadhani Brothers Putri Ariyani mengaku tak kecewa atas hasil voting AGT 2023 Yang menyatakan dirinya sebagai juara 4 Bagi dia, hasil itu seperti lagu terbarunya yang populer di media sosial Lone Linus Lone Linus merupakan lagu yang ditulis dan dirilis Putri Ariyani pada Mei tahun 2023 Lagu soal melepas sosok yang dicinta itu kemudian dibawa oleh Putri Saat audisi America's Got Talent AGT 2023 Kalau Putri, Alhamdulillah tetap bersyukur, tetap senang Tetap bangga karena buat Putri ini awal baru bagi saya Ini perjalanan baru Jadi, buat Putri, tak perlu sedih, tak perlu kecewa, kata Putri Pokoknya buat Putri ini adalah seperti arti lagu Lone Linus Saat kita sesuatu itu baik belum tentu itu yang terbaik di mata Allah Buat kita, kata Putri Sementara itu, Putri menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan doa yang diberikan pihak sekolah selama dirinya berkiprah di AGT 2023 Ia juga berterima kasih kepada para guru dan teman-teman sekolahnya yang bersedia membantu ia mengejar materi di sekolah Putri cuma mau bilang terima kasih banyak buat semuanya Dan buat teman-teman, Putri cuma mau bilang jangan pernah takut untuk bermimpi dan meraihnya percayalah suatu saat mimpi kita akan jadi nyata We are able, we are capable, and we are equal, kata Putri Terima kasih telah menonton!